assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa lagi teman-teman semuanya sekarang berada di hutan alam ini teman-teman saya akan menunjukkan kepada teman-teman jenis-jenis apa ya hal yang unik-unik ini di hutan ini teman-teman kebetulan di depan saya ini ada ada buah dari akar-akaran ini teman-teman ini banyak seperti ini teman-teman seperti apa ya ini seperti buah kecipir ini teman-teman kalau dilihat dari seginya ini ada segi enam ini teman-teman nanti akan saya tunjukkan satu bunga seperti seperti burung ini teman-teman di sana ada bunga yang seperti burung bentuknya ini sangat unik dan bagus ini teman-teman oleh karena itu untuk lebih jelasnya silakan teman-teman bisa mengikuti video ini sampai selesai teman-teman sekalian ini ada satu jenis laki ini teman-teman ini entah jenisnya sama atau tidak dengan yang tadi ini teman-teman ini kayaknya ini adalah bunganya ini teman-teman ini bunganya bentuknya seperti ini seperti paruh dari burung inggang ini di atas juga ada ini teman-teman ini seperti paruh burung inggang seperti ini bentuknya sangat unik ini teman-teman dan ini kebetulan juga dari akar-akaran yang yang kayaknya akarnya sama dengan yang tadi ini teman-teman ini daunnya juga sama jadi ini mungkin bunganya yang masih muda dan yang tadi itu adalah yang tadi itu adalah buahnya teman-teman akan saya dekatkan ini teman-teman ya biar teman-teman tahu bentuknya seperti apa teman-teman ini adalah bentuknya seperti ini teman-teman ini seperti apa ya seperti burung inggang ya teman-teman seperti ya ini ini paruhnya kemudian ini kepalanya ini perutnya ini bentuknya unik teman-teman kalau saya melihatkan pada teman-teman semuanya ini ini jarang kita jumpai tapi kebetulan pas ini muncul bunganya seperti ini teman-teman wah ini cukup besar nih lucu sekali betulnya teman-teman ya ini seperti mata ini teman-teman ini seperti mata menonjol lah seperti ini unik-unik kalau memang di hutan alam teman-teman sering kita jumpai jenis buah jenis bunga yang yang mungkin teman-teman jarang juga melihatnya saya sendiri kadang-kadang apa ya melihat hal-hal baru walaupun sering masuk hutan tapi tidak 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 menutup kemungkinan ada hal-hal baru lagi karena musim berbuahnya itu berbeda-beda ini teman-teman jadi pas musim buah atau musim bunga baru kita bisa melihatnya ini bentuknya unik nih teman-teman teman-teman sekalian ini akarnya cukup tinggi merambat ke atas ini teman-teman saya akan menggunakan gala ini untuk melihat bunga yang ada di atas ini teman-teman ini bunganya sudah mekar seperti ini teman-teman ini buahnya ini bunganya maksud saya dan ini menempel pada pohon yang cukup tinggi sekitar 4 meter ini teman-teman depannya dibawah bunganya yang sudah mekar itu ada buah yang seperti kecipir ini teman-teman ini buahnya seperti kecipir berwarna keunguan karena masih muda ini bunganya cukup indah yang sudah mekar ini teman-teman dan berada di pohon ini teman-teman ini nampaknya berwarna kemerahan bunganya teman-teman coba saya dekatkan lagi biar kita sama-sama tahu teman-teman nah ini bunganya yang sudah mekar seperti ini dan dibawahnya ada buah yang masih kecil ini teman-teman ini cukup unik kita temukan di hutan alam ini teman-teman ini saya tunjukkan teman-teman ini buahnya seperti ini teman-teman kalau kecipir itu ujungnya lanjut tapi ini ujungnya ini tumpul ini adalah buah dari jenis akar-akaran hutan ini teman-teman buahnya cukup besar satu kepala saya ini teman-teman dan ini adalah tangainya saya sendiri tidak tahu namanya tapi kalau masyarakat saya mengatakan ini adalah buah akar ini teman-teman buah akar-akaran jadi ini cukup banyak di atas kayaknya juga ada buahnya ini teman-teman saya tidak tahu ini bisa dimakan atau tidaknya saya juga belum tahu ini teman-teman ini sering kita jumpai hal-hal yang apa ya benih-benih buah-buah yang unik-unik di hutan salah satu ini adalah ini teman-teman ini buahnya buahnya ini cukup besar ini teman-teman dan ini adalah buahnya persegi seperti ini segi berapa ini teman-teman ya segi 6 ini teman-teman buahnya cukup besar dan ini adalah batangnya seperti ini teman-teman warna hijau batangnya berwarna hijau seperti ini nih kalau daunnya mana ya daunnya itu bulat-bulat ini teman-teman daunnya nanti akan saya tunjukkan daunnya teman-teman siapa tahu teman-teman ada yang mengetahui jenis spesiesnya apa nih teman-teman nanti bisa komentar di kolom komentar teman-teman ya nah ini daunnya daunnya bulat-bulat seperti itu teman-teman nah itu daunnya bulat-bulat seperti itu dan ini kalau batangnya masih segar ini berwarna berwarna hijau ini teman-teman dan ini adalah ini adalah buahnya teman-teman ini adalah buahnya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati